salam omrek dan salam satu asfal balik lagi ke cjwok channel dan jangan lupa kunjungi www.cjwok untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue disipin artikel yang menuju ke blog ya jadi kalau penjelasan gue kurang jelas langsung buka bagian deskripsi tapi sebelumnya subscribe dulu ya bro ya hitung-hitung lo bantuin channel gue supaya channel ini berkembang berkembang pihak maksudnya oke langsung aja check it out nah untuk kali ini spesial edition buat para pengguna CRF 250L kebetulan kita ini mau upgrade performanya ini cuma ganti nokana sama pair coupling kebetulan ini pakai merek BRT dan untuk lebih jelasnya produk BRT kayak apa silahkan anda situlah buka sendiri ya di ini apa di websitenya BRT atau langsung nanya-nanya ke pak Tommy ya karena gue kalau mau jelasin takut salah gitu nah ini kita langsung bunga raca eksekusi kita mau ganti nokan as dan kita bandingkan ya antara yang BRT sama yang ngori bawaannya dan kebetulan motor ini dan kebetulan motor ini edsonya udah diganti pakai BRT juga ya pakai juken ya untuk harga juken sendiri sekitar 1,5 kalau nggak salah sih sekitar segitulah ini untuk nokan asnya sekitar 3,5 ini harus bongkar ya ini gue kira kemarin mau ini ganti percopling ternyata eh percopling perclep ternyata percopling jadi ya gue copot aja sekalian ya kayaknya sih kalau cuma dibongkar di atas bisa kayaknya sih kalau posisi masukin nokan asnya gampang nah ini kita bandingkan kita bandingkan ya antara nokan as yang BRT ini sama yang standar nah ini kebetulan petunjuknya dan ini tipenya tipe standar dan itu lobnya punggung ini nokan asnya dia lebih ini sih lebih apa lebih jenong ya lebih neken gitu dari ini apa bawaannya kebetulan gue nanti test drive ya cuma nenggaknya jadi tonton aja sampai kelar video ini dan ini cuma nggak ganti nokan as doang jadi percoplingnya juga diganti empat-empatnya ya nah ini kita lihat ini bungkunya yang sebelah kiri itu yang bawaan motor nah yang sebelah kanan itu dari BRT nah itu kan lihat antara in dan eggnya bungkun nokan asnya yang BRT lebih ini ya nonggol gitu lah menonjol untuk ukuran lobnya in eggnya itu waduh gue nggak ngapalin antara yang lama dan baru jadi ini berhubung lagi tergesa-gesa jadi langsung aja gue bikinin video dan langsung kayak ginilah jadi kalau mau nanya spesifikasinya gimana baiknya gimana itu langsung aja ke ini PRTnya langsung ya jadi kita lihat aja nih perbandingannya tapi sebelumnya lo pada subscribe terlebih dahulu bro supaya channel ini bisa berkembang biak dan bisa bertahan ya nah nanti penjelasannya ada di bagian deskripsi ya kalau gue lagi ingat gue bikinin nah ini tinggal masang sentriknya dan ini mohon maaf karena videonya gue potong-potong ya posisinya masih ya tau sendirilah dan posisi gue juga lagi patuk jadi jangan ini ya bro pasang temeng yang waduh ini agak susah ini cepat-cepat mulu dan untuk setelan klepnya nanti juga di cek dia terlalu longgar apa enggak apa enggak apa enggak selamat menikmati 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 selamat menikmati